Mama maafkanku Teman dengan nasihatmu Aku durhaka menyakitimu Beban cintaku bersamamu Biar aku yang menanggung Ini lagu terbaik yang pernah ada Dan ini lagu terbaik banget gak sih? Dengerin sekali terus-terusan, bakal inget terus Bener banget Tapi kalian gak terbayang-bayang nih? Aku kan belum opening Oh iya Mohon maaf, hai hai semuanya Ketemu lagi dengan Adil Fitri disini Dan hari ini aku ditemenin sama Rayyampak disini Kalau kalian lihat kita nyanyi Artinya kita lagi bahagia dan lagi sehat-sehat banget sekarang ini Begitu juga aku harap kalian semuanya yang lagi nonton video ini Yang lagi ngeklik video ini yang pasti dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Bahagia dunia akhirat Bahagia dunia akhirat Gak betul Gak Sugiharto Oh ya Allah maksa 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 Nah kalian udah tau kan bridging nya lagu apa Nah iya iya Kita masih lanjut karena kemarin kita Nge-reaksiin pagi-pagi ambiar Ada resa Sama temen busi juga Jadi kali ini kita lanjut lagi Lagu berikutnya Iya iya kita janjiin ya Kemarin ya Kali ini tuh lagu Beban cinta dua Tapi aku yakin kalian gak terbebani sih nonton video ini ya Karena aku yakin kalian bahagia apa sih Pasti dong Bahagia banget Bahagia kita juga Yes Dan kayaknya ini First time resa nyanyi di TV Lagu beban cinta dua Mungkin ya aku Kayaknya iya deh Kayaknya iya deh Promo di TV sih baru kali ini Kayaknya ya Coba deh kalian Kalau memang ada sebelum ini Resa nyanyiin lagu beban cinta dua Di TV gitu Di TV ya Tolong kasih linknya ke aku biar Aku reaksi Karena aku belum pernah Kayaknya ini first time dibawa di TV Kayaknya ini pertama kali Iya iya Kayaknya iya sih Karena waktu itu promonya di Instagram Di Instagram Ya After itu Kayaknya di platform-platform sih Kayak di Tiktok gitu-gitu doang ya kan Tapi kalau untuk di TV sepertinya Maaf kalau kita soto ini Tapi kayaknya emang di pagi-pagi ambil Ini first time Kayaknya first time Dinyanyikan Makanya aku penasaran nih Resa nyanyi first time di TV Ini effortnya beda nih Kalo di TV Pekanannya gitu Pekanannya beda Kalo di TV Pressure tuh be Iya biarpun Dia sering tampil di TV Tapi kalo nyanyiin single sendiri Nih Berbeze Berbeze Dan biasanya Orang-orang kalo lagi promo singlenya Dia akan Lip Sync Begitu Apakah Resa ngelakuin hal yang sama Lip Sync juga Di acara pagi-pagi ambil Biar Kita udah tau Karena belum nonton Yuk langsung aja kita nonton Resa nyanyiin lagu Beban Cinta 2 Di pagi-pagi ambil Iya Oh aku ngasih tau dulu Orang lip sync itu Bukan berarti suaranya jelek ya Nah itu Itu perlu dicatat tuh Lip sync itu bukan Berarti suaranya jelek Tapi karena Ada TV yang minta Penyanyi untuk lip sync Ada juga penyanyi yang mau lip sync Seperti itu Atau biasanya Mereka kalo lagi promo single Mereka pengen menampilkan Lagu Kayak ngeracunin otak orang Dengan lagu originalnya Gimana lagu itu Jadi Jangan salah nih kalo orang lip sync Bukan berarti lip sync itu gak bisa nyanyi Iya Ada faktor-faktornya nih Gitu Begitu Begono Begono Aku juga mau ngingetin kalian semuanya Untuk tombol subrek Ya Pencet lagi Gue gak bosen Pokoknya ngingetin kalian Boleh tiap hari Kita ingetin terus Mencet tombol subrek ini Pastinya Biar aku sama Raga Makin semangat lagi Buat nge-reaksiin Video-video yang kalian minta Semuanya Betul Lewat komen bisa Lewat instagram aku Adulfikri KDI juga bisa Atau instagram aku Daya4 Raja Dindra Langsung aja Kita tontonin Reza nyanyiin lagu Bawa Cinta 2 di pagi-pagi Ambiar Oke Kok banyak orang ya Sampai itu Ceridel Hahaha Gak tau Like ya musiknya Like ya Iya Like musiknya Bate ini gak lip sync deh Iya Ini rasar kurung Sampok gue Oke Live ya Musiknya live Musiknya live Nyanyinya juga pasti live Berarti udah pasti nyanyinya live Dan sepertinya kayaknya teh Meli juga Kayaknya iya Karena liat Meli berdiri Berdiri Di situ Megang mikrofon Sepertinya akan nyanyi Gak mungkin jadi vokal Kalo gue jadi Reza Penciptanya sebelah Gue mancing sedikit Gue salvox sama Nasar Kurus Teman ada ya pak Belum ketemu lagi sih sama dia Nanti Ada Bencana buat ketemu Oh my god Oh my god Tenang banget Tenang banget Enjoy banget Beda sama waktu dia nyanyi lagu Matahariku yang kemarin Iya Ini lebih tenang Lebih enjoy Bener banget Tetep Original Watturkaman sama ini Kok gue rasa ini lebih enak Iya Bener banget Bener banget Dan kalian bisa liat Ini agak panjang nih Kalian bisa liat itu cewek-cewek belakang Di belakang Senyum-senyum Kayak Wow Wow Kalo orang gak respect sama suara kita Mereka kan Biasa aja Gitu doang Tapi mereka tuh kayak Wow Ekspresinya bisa ketangkep gitu kan Hati-hati soalnya kalo di kamera itu Keliatan banget loh Meskipun kita senyum Tapi kalo sebenernya gak senyum tuh keliatan noi Iya kan Hati-hati Tuh udah Perlan tadi Perlan tadi Iya Perlan ternyata bandnya Oh Inilah Beban cinta Gitu loh nyanyinya Reza tuh ya Itu tuh yang enak tuh Yang beda dari penyanyi yang lain tuh gitu Inilah punya karakter nih Iya Gampang inet Cara bernyanyi tuh termasuk karakter loh Cara bernyanyi orang itu Itu termasuk ciri khas juga Bukan suaranya doang Cara bernyanyi Cara bernyanyi Tarikan Dan ini pengusinya Perlan Gue kenal Perlan Dari tahun 2005 2006 Kalo gak salah Udah mulai kita sering kerjasama sama Perlan Dan mereka bagus juga mainnya Wajar bisa ngikutin Lagu baru tuh mereka Mulik bener dan cepet Cepet Ternyata Ternyata Tertahu Masih Terpada Dimana Ini yang gue suka dari T.M.E.L.I Ternyata Ini yang lain Cintanya Kita Inilah Beban cinta Orang kalo musikalitasnya tinggi Kita kan udah keliatan nih, kayaknya Melly gak akan kuat di part itunya Tapi memang dasar... Itu tuh gak kuat Melly, jadi ngebelokin Melly tuh pinter banget, aku selalu nanti-nantiin Melly kalo nyanyi tuh selalu bikin beda lagunya dia Musikalitasnya bagus banget sih Aku tuh banyak belajar juga dari Mary Goose, cara ngebelok-ngebelokin Kalo kita gak kuat nadanya, cara ngebelokinnya Aku tuh sering, ya termasuk Qiblat aku juga sih Melly Goose, buat mengimprove Gimana ngakalin kalo nada itu ketinggian buat kita Oh, enak banget Aku berujurnya rasanya Tidak ada semua tempat itu Ya Allah, mukanya lempeng banget Padahal tuh segamreng-gamreng tingginya Mukanya lempeng banget, tapi rasanya enak banget Dan aku sukanya apa nih? Di sini mulai body language-nya, Ressa main Biasanya kan Ressa kayak nunduk atau baca lirik gitu Di sini tuh bener-bener Wow Kayaknya udah diajarin nih, lu harus ngeluarin body language itu Berpengaruh sama ekspresi kita semua Sama penghayatan juga Apalagi di kamera Harus banget tuh Ibaratnya nyanyi itu tangan kanan kita megang mic Tangan kiri kita gak boleh mati katanya Jadi harus, jangan ngelempe gitu loh Jadi jelek gitu Anak-anak doang nyanyi Iya, tapi ini Ressa keren tuh, tangan udah mulai ekspresi semuanya Wuh, Ressa Gila gua makin meleleh dengarnya Aduh! Aduh! Aku berhalkan menyakitimu Tarikan tingginya tuh Santai banget dan Nyus gitu loh ke hati itu Tadi sempet ada Miss Com sedikit Ressa nyanyi Maksudnya Mama, Mama akanku Meli gak nyanyi juga kan? Meli nyoper kan? Ke Ressa karena itu Tinggi Tapi dua-duanya malah diam gitu Biasa itu, Mama Biasa itu, Mama Aduh! 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 Aku suka banget sih Suka banget ini beneran duet ini Ini bener-bener Ressa pun Nyanyinya beda lagi gitu loh Sekarang tuh gesternya lagi Lebih nyaman sih aku liat mungkin Iya Karena nanti dipikir sama Meli Guslo Ya lebih nyaman gitu kan Pasti dapet wejangan banyak lah Gak mungkin gak ada apa wejangan Aduh! 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 Biasanya konser virtual kayak atau apa Kayak gitu kan Biar puas kan Meli nyanyi sama Ressa Tapi yang bener-bener live musik gitu Bukan yang NS1 lah gitu Maksudnya tuh bener-bener Kayak konser virtual beneran gitu Pakai pemusik kayak gini lah gitu Kayak Perlan gini gitu kan Gak mungkin dong Meli gak punya ini Tentang banget anjir Sumpah demi apapun Tapi beneran itu enak banget Biarpun nyanyinya semua satu Satu rap Tapi Ressa bener-bener memanfaatkan ini Dan maksimal banget Explore banget gitu ya kan Mungkin buat orang Orang yang gak tau Ressa Mungkin saat mereka muter TV pagi-pagi Sambil ngapain Sambil ngapain Misalkan pagi-pagi TV nyala Tapi mereka sibuk ngapain Pas denger Ressa nyanyi Aku yakin dia akan noleh Dan pasti akan nonton TV itu Siapa ini? Aku percaya itu Dan Semoga aja ini karirnya Ressa Tapi Li TV ini makin Bersinar lagi Makin banyak lagi Makin banyak orang yang tau Iya Makin banyak yang tau Ntar juga TV-TV dia mulai manggil-manggil lagi Ada Meli Guslo yang dampingin Mudah-mudahan ini Karir Ressa bakalan langgem terus Amin, amin Dan itu pasti support dari kalian semua ya Yang semuanya yang suka sama Ressa Harus men-support Ressa Ya Lewat yang komen-komen yang positif Ya pastinya Betul sekali Jadi orang tau nih Oh fansnya Ressa ini bagus Sportif Bagus Bagus Lugung Ressa itu Secara positif Bukan secara Menyerang-menyerang yang lain-lainnya Gak ada buang-buang energi Mendingan kita support Idola yang kita ini Kita idolakan gitu kan Up terus karyanya Ya Bicarakan terus karyanya Bener banget Dan Kalian juga aku harapin supportnya Buat channel aku Dengan cara pencet tombol subrek Yang ada di bawah Yang masih merah ya Yang udah ga merah Yang udah ga merah Jangan ikut-ikutan Coba-coba Yeay Dan juga di-share ke semua sosial medikasi Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye